Halo bunda, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara efektif untuk menaikkan berat badan si bayi Hmm, kira-kira faktor apa saja ya yang bisa membuat berat badan si bayi cepat menaik Dilansir dari halaman ikatan dokter arah Indonesia, masa pertumbuhan tercepat seorang anak ada seribu hari pertama penghidupan Nah, pada masa ini terjadi pembentukan otak dan organ penting lainnya lunda Jadi, potensi tumbuh kembang anak sangat bergantung pada kecukupan nutrisi yang didapat selama masa 7 hari pertama Tapi bagaimana ya jika si kecil pertumbuhannya stagnan segitu-gitu saja? Hmm, kira-kira gimana sih cara yang efektif dan aman untuk menaikkan berat badan si kecil? Yuk, langsung saja kita ke cara yang pertama Yang pertama adalah berikan asih secara eksklusif Salah satu trik terpenting yang bisa bunda lakukan yaitu memberikan asih secara eksklusif loh Karena kita tahu kalau asih adalah makanan utama bagi bayi yang baru lahir Nah, sebaiknya bunda harus cermat untuk menjaga kualitas asih ya Agar bisa menunjang pertumbuhan berat si bayi Cara yang kedua adalah berikan variasi nutrisi Cara lain agar efektif dalam menaikkan berat badan si bayi, bunda perlu meningkatkan kualitas asih Selain itu, bunda juga harus memperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas asih Selain asih yang merupakan sumber makanan si bayi, bunda juga perlu variasi menu makanan yang lainnya Agar si bayi bisa mengenal berbagai rasa dan sensasi, juga bisa untuk menambah pemenuhan gizi si bayi Cara yang ketiga, menempatkan tidur yang cukup Untuk meningkatkan berat badan bayi adalah memberikan sekecil mendapatkan tidur yang cukup Bayi yang baru lahir mungkin akan lebih sering tidur loh bunda Jadi, bunda jangan sesekali membuatkan bayi hanya untuk diajak bermain loh Jangan ya bunda Bunda juga bisa memberi asih pada malam hari Karena itu bisa membantu untuk peningkatan berat badan secara cepat loh bunda Cara keempat, memberikan susu formula Cara selanjutnya yaitu dengan cara memberikan susu formula Ketika sekecil sudah lepas dari asih eksklusif Bukan berarti bunda berhenti memberikan asupan dari susu ya bunda Nah, bunda saatnya untuk memberikan kayu susu formula Agar bisa menambah nutrisi si bayi hati Dan bisa menambah berat badan si kecil Cara kelima, berikan makanan penambah berat badan bayi Kita tahu kalau memberikan makanan bayi dengan asih Bisa menjadi faktor utama menaikkan berat badan bayi Jika si kecil sudah memasuki tahapan MPAC Jangan berhenti dalam memberikan asih ke si kecil ya Walaupun intens-intasnya mulai berkurang Karena berat badan bayi bisa bertambah Berilah makanan MPAC yang bergizi dan seimbang Dan pastinya sesuai dengan usianya ya bunda Usahakan bunda menghindangkan makanan yang menarik dan bervariasi ya bunda Untuk menambah selera makan sekecil Nah, salah satu makanan yang bisa mendukung untuk menambah berat badan sekecil Bunda bisa memberikan bubur bayi Milna Wigen Bubur ini untuk usia 6 bulan ke atas dan 80 bulan ke atas Milna Wigen merupakan makanan pendamping asih yang diformulasikan untuk menambah berat badan bayi Yang mengalami kesulitan dalam menaikkan berat badan bunda Bubur ini terbuat dari bahan yang berkualitas seperti Beras, daging, sayur-sayur yang lezat, mineral, serta vitamin Nah, gimana nih bunda? Sekarang sudah tau kan apa saja faktor yang efektif untuk menaikkan berat badan si kecil Sekian video dari kami Semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi bunda Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya bunda Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax